Intro Halo kembali lagi dengan channel cerita serial Kali ini kita akan membahas soal tentang stoichiometri Nah topiknya itu seperti ini ya Kita akan mencari rumus molekul Suatu senyawa dengan MRR30 Mengandung 80% Masa unsur karbon Dan 20% masa unsur hidrogen Nah kita akan menghitung rumus molekulnya Sebelum kita mencari rumus molekul Kita harus mencari rumus empirisnya dulu nih Nah caranya gimana mencari rumus empiris Yaitu dengan mencari perbandingan molnya Perbandingan mol dari unsur penyusunnya yaitu karbon Kita bandingkan dengan molnya si hidrogen Oke ya Nah masalahnya kan ini dikasih taunya persen nih Ya kita anggap aja gini nih Kalau gak dikasih tau Kita anggap aja masanya untuk si karbon Itu kan 80% Kita kalikan aja dengan 100 gram Loh dari mana nih 100 gramnya Nah ini bebas aja Biar gampang ngitungnya Ya jadi kita dapatkan ngitungnya 80 gram Terus kalau gak 100 gram gimana Boleh aja Nanti hasil sama aja Nanti hasil sama aja Cuma ngitungnya agak rumit kali ya Seperti itu ya Nah sekarang masa oksigennya Hidrogen ya Masa hidrogennya Itu berarti sisanya ya Karena totalnya kan harus 100 gram Jadi ya Atau kalau kita mau hitung juga sama prosesnya Kita dapatkan 20 gram Oke ya Kita cari nyari mol Apa rumus mol yuk Rumus mol itu rumusnya adalah Masa dibagi AR Oke M dibagi AR si karbon Kita bandingkan dengan M dibagi ARnya si hidrogen Nah masanya yaitu si karbon ya 80 dibagi karbon kan ARnya 12 ya Terus masanya si hidrogen 20 gram Dibagi ARnya hidrogen 1 Nah kita hitung 80 dibagi dengan 12 Itu hasilnya koma ya Berapa nih kita itu 6 Apa gimana 6 6,2 per 3 ya Kita bagi dengan 20 Oke Nah 6,2 per 3 itu Sebenarnya ini jadinya 6 Berapa nih Kita bikin pecahan biasa aja ya Jadi 20 per 3 Kita bagi 20 Nah Ini supaya sama Kita kalin 3 per 3 Sehingga Ini kan coret ya Ini bisa coret Jadi 1 banding 3 Nah jadi rumus empirisnya Kita singkat aja RE Itu rumusnya C nya 1 H nya ada 3 CH3 ya Nah untuk mencari rumus molekulnya Kita tinggal buat rumus empirisnya itu Kita cari N N itu adalah kelipatannya ya Sama dengan rumus molekulnya Nah jadi CH3 Ini N ini bukan mol ya Maksudnya bilangan kelipatan ya Kita akan cari Rumus molekulnya soalnya Senyawanya 30 kan Di soal ya Jadi kita masukin 30 Nah terus Karbon Air berapa 12 Hidrogen 1 ya 1 kan ada 3 atom nih Jadi langsung tambahin 3 ya Dikalikan dengan N Sama dengan 30 Jadi N nya sama dengan 2 ya Ini kan 15 nih 30 bagi 15 Dapet 2 Setelah dapet nilai N nya Kita dapet rumus molekulnya Kita singkat RM ya Itu kan tadi apa CH3 N Jadi N nya kita ganti angka 2 Berarti Nanti Kita dapatkan C nya 2 Kalian aja H nya 6 Seperti itu Oke Nah semoga bantu ya Kalau masih ada yang ingin ditanyakan Silahkan aja komen di bawah Supaya gak lupa channel ini Bagi yang belum subscribe Silahkan untuk di subscribe Di hari video juga ada soal-soal sejenis lain Yang bisa kita pelajari Jangan lupa untuk di like Dan di share juga videonya Oke